oke guys kembali lagi di channel ho keren di video kali ini gua mau coba bagi-bagi tips and tricks yang gua pelajari ya selama gua bermain game crypto Blades setelah berapa lama nih ya ya beberapa hari lah ya belum seminggu kayaknya nah tapi dari pertama kali gua bikin video tentang crypto Blades sampai hari ini itu udah banyak banget perubahan ya dan juga ada beberapa update-update jadi di video kali ini gua mau bagi-bagi tips and tricks yang bisa membantu kalian dalam bermain crypto Blades dan juga bisa menghasilkan lebih ya dari main game yang menghasilkan ini ya Nah nanti kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini dan nggak pengen juga ketinggalan sama tips and tricks lainnya dan gua juga mau cobain game-game play to earn lainnya di series main yang menghasilkan kita jadi kalau yang nggak mau ketinggalan jangan lupa di subscribe karena gratis tapi bisa bikin cuan ya nggak jangan lupa like share sama komen juga di bawah ya kalau kalian misalnya ada pertanyaan itu feel free aja di kolom komentar nanti gua pasti jawabin kok Oke tips yang pertama itu bikin multiple account Nah kalau kalian lihat disini kan ada earning kalkulator ya disini kan kita bisa masukin level karakter kita terus juga ada masukin senjata kita buat ngekira-kira kita bisa menghasilkan berapa sih dalam satu hari dan satu bulan gitu ya dari satu karakter empat karakter dan juga pak karakter cuma dalam satu bulan Nah ini kan jumlahnya kalau dibanding ini sama video gua yang pertama kali itu jumlahnya kecil sekali ya saat ini ya karena harga skill nya juga turun sama ini ada hubungannya juga dengan Oracle price yang nanti di tips berikutnya gue jelasin apa itu Oracle price Nah jadi caranya supaya kalian sebenarnya lebih untung itu kalian sebaiknya bikin multiple account ya Nah setiap kali kita menangkan kita menghasilkan skill ya dan skill ini bisa kita claim skillnya ini bisa dijadikan untuk modal account baru Nah tapi ini terserah kalian ya ini kalau kalian percaya sama game ini untuk kedepannya kalian boleh melakukan bikin banyak account seperti ini ya saat ini gua juga punya kayak ada empat account tapi ada orang-orang juga yang gila-gilaan mainnya kayak mereka percaya banget sama game ini sampai bikin kayak 70 account 90 account dan tiap hari kayak main di depan browser kayak tiga jam ngeklik-ngeklik doang ya mungkin menghasilkannya mereka lebih banyak tapi mereka butuh modal lebih banyak juga gitu ya sama resikonya sebenarnya lebih besar tapi kalau misalnya saran gua sih kalau misalnya kalian mau bikin account lebih baik dari modal yang kalian punya aja dan hasil dari kalian bermain Nah jadi sebetulnya kalau dengan kalian punya lebih banyak account kalian bisa punya banyak karakter dan bisa lebih menghasilkan daily profitnya lebih banyak gitu kira-kira nah tips nomor dua yaitu cara menghindari 15% teks ini ya mungkin sempat gua ngobong juga kalau misal kita hasil fight ini kan menghasilkan skill tapi ini kalau misal kita withdraw langsung ke walet kita itu ada 15% teks dengan catatan ini teksnya akan berkurang satu persen setiap harinya ya berarti kalian harus bermain selama dua minggu Nah ada caranya supaya kalian ini bisa nge-withdrawnya lebih cepet tapi tanpa kena teks yaitu caranya dengan lewat menu stake nah stake ini apa sih sebetulnya Nah jadi kalau kalian misalnya familiar dengan decentralized finance itu staking ini bisa dibilang kayak invest di projectnya gitu nah investnya ini biasanya pakai token yang berhubungan dengan networknya jadi kesannya kayak nabung lah jadi kalian nabung skill kalian untuk dapet skill lagi kira-kira gitu ya Nah caranya supaya kita untuk nggak bayar teks waktu withdraw itu kalian pilih yang ini yang tengah skill for skill nah terus disini ada menu staking kalian ke bawah scroll ke bawah disini ada pilihan stake all of unclaimed rewards tinggal diklik aja disini ada notes nya nih you will not be able to unstake or claim rewards until seven days has passed since your initial stick jadi ini sistemnya pertama kali kalian nge-pencet staking ini itu akan muncul timer timer seperti ini ya nanti munculnya kalau kalian pertama kali itu bakal 6 hari 23 jam 59 menit 59 detik gitu ya jadi itu ada timer yang muncul nah cuma timer ini berjalan waktu kalian staking pertama kali aja ini gua udah staking yang kedua jadi udah berkurang satu hari ya pertama kali gua ngasih soalnya di kemarin istilahnya kalian ini daripada kalian nunggu dua minggu supaya teksnya jadi nanti kecil kalian mending lewat staking aja karena kalian bisa nariknya itu dalam waktu tujuh hari tanpa kena teks lagi gitu kira-kira nanti kalau misal kalian mau narik tinggal ke menu unsteak nanti disini ada tombolnya untuk pilihan unsteak gitu oke kita masuk ke tips berikutnya ya jadi tips berikutnya ini gimana caranya kalian bisa menang terus waktu battle di crypto Blades jadi ini untuk tips kali ini kalian boleh ke website namanya crypto Blades tracker linknya di deskripsi juga di bawah nah jadi nanti kalian websitenya kira-kira kayak gini ini nanti bakal gua jelasin juga ya ini apa sih cuma waktu kalian pertama kali ke website ini kalian jangan masukin apa-apa lagi selain ini ya at account terus copy address wallet kalian kesini jadi cara taunya address wallet kalian itu ke metamask terus kalian tinggal copy aja address nya terus di face ke sini ya gitu terus tinggal pencet at nah kalau kalian udah at nanti akan muncul kira-kira kayak gini jadi disini tuh bisa munculin di account kalian ada karakter apa aja including ID nya ya ID karakternya kemudian ada jumlah XP yang belum diklaim sama ada stamina kalian juga gitu jadi ini kalian nanti bisa lihat sendiri aja nah cuma yang mau kita pakai itu di ini combat simulator jadi kalian pasti sering kayak kalian galau pilih lawan yang mana nih supaya kalian menang gitu kan kalau kayak gini kan lumayan gampang lah miliknya kita udah pasti pilih yang api sama yang powernya paling rendah gitu kan nah tapi kalau misalnya ternyata nggak ada yang api misalnya cuma ada air air lagi listrik sama tanah misalnya kita kan nggak tahu lawan yang mana nih yang kemungkinan menangnya yang paling besar nah gunanya website itu untuk itu kita jadi bisa pilih karakter kita misalnya kita pilih karakter kita yang pertama yang level 32 ya bukan kita pilih senjata yang mau kita pakai untuk combatnya kemudian kita bisa pilih stamina nya misalnya kita mau langsung taruhnya lima kali ini sebenarnya nggak berapa ngaruh pengaruhnya cuma ngecek kalian punya stamina cukup atau enggak gitu jadi karena stamina kita lagi penuh kita bisa pilih yang 200 kalian tinggal klik run aja nah disini bakal langsung muncul lawan-lawan kita ini siapa aja sama kemungkinan menangnya berapa persen gitu jadi ini kan saya makan ya water fire fire lightning terlihat water fire fire lightning jadi ini persis dia bisa tahu lawan kita berikutnya tuh siapa berikut chance untuk kita menang lawan eh musuh tersebut berapa ya kalau disini kan kita paling gede berarti pilih yang kedua ya 99,67% yang kedua gitu kita langsung fight aja jadi istilahnya ini bisa ngebantu kalian supaya kalian nggak akan pernah kalah lagi gitu ya Nah kira-kira gini nih ini langsung muncul nih kalian langsung menangkan gitu oke kita ke tips berikutnya yaitu kita bahas mengenai Oracle price ya Oracle price tuh apa sih jadi kalau kalian ke crypto Blades tracker disini tuh ada muncul ngasih tahu juga current skill price berapa jadi harga skill price sekarang berapa sekarang 45 dollar ya kemudian disebelahnya ada current Oracle price nah Oracle price itu apa sih sebetulnya Nah kalau kalian ke website crypto Blades ini tuh kalian bisa baca-baca ya jadi sebetulnya tapi mudahnya gini Oracle tuh fungsinya untuk menyesuaikan harga skill dengan jumlah skill yang diperlukan untuk kalian bikin karakter baru reward kalian per battle dan juga bikin senjata gitu ya Nah mungkin supaya buat gambaran lebih gampangnya kayak gini ya kalau misalnya anggap untuk bikin karakter baru itu biar gak angkanya enak ya itu butuh satu skill satu skill ini harganya di saat ini 45 dollar gitu jadi kalian tiap kali bikin satu karakter baru butuh 45 dollar kan nah tapi kalau misalnya harga skillnya lagi 120 apakah seharusnya bikin bikin karakter itu tetap satu skill di kali 120 atau sebetulnya costnya pengen tetap sama di 45 dollar aja gitu nah ini yang pengen diterapin sama crypto Blades mereka pengen harga bikin karakter tuh stabil dibandingkan dengan jumlah dolarnya gitu ya jadi orang-orang yang mau main baru itu enggak perlu costly juga jadinya komisan nanti harga skillnya lagi naik gitu ya Nah cuma bedanya kenapa bisa ada ada perbedaan jadi sebetulnya harga oracle price ini bisa dibilang lagging gue baca-baca juga harga oracle ini lagi di pause kalau misalnya kalian baca di sini ini kan harga oracle itu mempengaruhi ya kalian kalau baca kalau misalnya harga dollar value per skill ini naik hasilnya itu skill yang dihasilkan yang dibayarkan kalian itu semakin kecil jumlahnya terus harga untuk membuat karakter itu akan jadi lebih lebih sedikit dan bikin senjata juga lebih chill skillnya kemudian untuk report juga butuh skill yang lebih rendah jadi sebetulnya kalau misalnya gameplay to earn ini bisa dibilang ini ada namanya reward pool jadi reward pool ini adalah jumlah uang yang bisa dibagikan untuk bayarin reward ke orang-orang yang mainnya gitu ya Nah reward pool ini kan sebetulnya dalam bentuk skill ya Nah jadi oracle ini fungsinya sebetulnya untuk menjaga juga reward pool ini supaya tidak cepat habis gitu ya karena kalau reward harga poolnya habis orang-orang nggak dikasih reward itu juga orang-orang jadi pada males kan mainnya jadi ini sebetulnya harus agak diseimbangkan jadi sebetulnya tapi idealnya harga oracle ini sama dengan harga si skillnya gitu ya sebetulnya ada pro kontranya kalau misalnya harga oracle ini lebih tinggi daripada harga skill price itu sebetulnya kalau kita tiap battle itu rugi sebetulnya karena kita dibayarkan skillnya berdasarkan harga skill waktu 62 dollar itu jadi kita jumlah skill yang kita terima sebetulnya lebih sedikit sebetulnya nah tapi sebenarnya kalau kalian memanfaatin ini ya waktu harga oracle ini lebih tinggi daripada harga skill price nya itu kalau kalian membuat karakter baru itu sebenarnya lebih untung kenapa kalian kalau bisa beli skill itu cuma 45 dollar tapi nge minting karakter baru itu berdasarkan harga skillnya di 62 dollar jadi kesannya kalian beli satu skill harga 45 dollar tapi harga skillnya sebetulnya di gamenya berharganya 62 dollar gitu ya jadi sebetulnya lebih untung untuk bikin karakter baru makanya gua mulai bikin karakter lebih banyak gitu kalau kalian mau baca-baca tentang oracle itu bisa linknya juga ada di bawah nah tips terakhir untuk video kali ini tuh kalau bisa kalian join discord channel nya crypto Blades ya karena di discord crypto Blades terus ini biasanya muncul kalian bisa ter-up-to-date banget sama ada update terbaru apa ada fitur-fitur baru apa aja biasanya nah kayak ini misalnya mereka ini baru aja deploy shield ya jadi selain ada senjata sekarang ini ada shield di shop mereka tuh tuh mereka lagi jualan shield cuma harganya mahal banget gila tapi ini jualnya terbatas banget cuma ada 10.000 shield jadi ini fungsinya shieldnya nanti untuk pvp sih ya gitu cuma update-nya ini terbaru ada munculnya pertama kali di discord member ini kecap di 100.000 jadi ini harusnya nanti dibuka jadi 250.000 kalian langsung cepet-cepet join aja ya supaya kalian ter-up-to-date Oke kali ini video sampai sini dulu ya nanti gua bakal bikin tips and tricks video selanjutnya untuk main crypto Blades kalau misalnya gua udah belajar lebih banyak lagi supaya bisa menghasilkan lebih banyak cuan untuk kalian yang mau mulai bermain jangan lupa do your own research juga do at your own risk juga ya jadi walaupun ini game yang menghasilkan tapi bisa rugi juga ya inget inget bisa rugi gitu nggak selamanya untung kita lihat juga kan harga crypto Blades soalnya nggak nggak selalu di atas ya Nah kalau misalnya kalian udah research kalian udah yakin kalian mau nyoba dan punya uang yang bisa kalian anggap bisa kalian anggap hilang kalian masih tetap bisa hidup itu mungkin kalian boleh coba gitu ya cuma kalau kalian harus sampai ngutang ke orang sampai nggak bisa makan jangan lakukan ini nggak worth it terlalu besar resikonya ya oke jangan lupa di subscribe supaya kalian bisa update juga sama tips and tricks berikutnya dan juga sama game-game play to earn lainnya ya waktu nanti gua bikin konten-kontennya juga jangan lupa like share sama komen juga ya awas kalau enggak ketemu lagi di video berikutnya ya jaga kesehatan kalian see you bye-bye sampai jumpa oke JOE BAKER 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 BAKER